. Timnas Indonesia U22 sukses menghajar Myanmar dengan skor telak 5-0 Dalam laga grup AC Games 2023, menit 19 babak pertama Marcelino Ferdinand membuka pesta Garuda Gol cantiknya ke gawang Myanmar Setelah gol itu Garuda tetap mendominasi pelanggaran kepada Marcelino berbuah hukuman penalti Sananta membuat gol perdananya di ajang SEA Games Di babak kedua Indonesia semakin menjadi-jadi Sananta membuat gol lagi Juga Fajar Fatur Rahman ditutup gol Titan Agung, Indonesia perkasa 5 gol bersarang ke gawang Myanmar tanpa balas Indra Shafri mengatakan usai lagat syukur Alhamdulillah Anak-anak bermain baik hari ini Ujarnya, kita fokus dulu ke tim MAA 3 hari kurang istirahat Harus dimanfaatkan semua anggota tim untuk pertandingan selanjutnya Pelatih Myanmar, Michael Feichtenbeiner berbicara soal level tim asuhannya yang berbeda dengan timnas U22 Indonesia Michael Feichtenbeiner mengatakan bahwa timnas U22 Indonesia datang ke SEA Games 2023 dengan motivasi tinggi Oleh karena itu, pemain yang dibawa ke ajang 2 tahunan ini juga tidak main-main Feichtenbeiner mengatakan pemain timnas U22 Indonesia yang dibawa ke Kamboja adalah pemain-pemain bagus Bahkan Rizky Rido dan kawan-kawan diakini memiliki pengalaman yang bagus Apalagi sebagian pemain yang membela skuad Garuda Muda rata-rata telah main reguler di kompetisi Liga 1 Jika saya lihat daftar pemain dari Indonesia Mereka bermain untuk Persija Jakarta, Makassar, dan klub besar lainnya Ujar Michael Feichtenbeiner kepada awak media Selasa, tanggal 2 Mei tahun 2023 Mereka juga bermain sebanyak 20 hingga 22 pertandingan Tambahnya lagi, kami kalah segalanya Kami berada di bawah level timnas Indonesia Jadi wajar kami kalah telat, katanya Tapi walaupun kalah peluang kami Masih ada untuk lolos dari grup ini, ujarnya Laga selanjutnya timnas Indonesia Aswan Indra Shafri Akan menghadapi Timor Leste Di pertandingan pertama di kalahkan Tuan Rumah Kamboja Pertandingan akan digelar tanggal 7 Mei tahun 2023 Minggu sore Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!